Dalam mengerjakan soal ini kita dapat gunakan rumus berikut ya Ini adalah rumus binomium Newton Oke ini adalah rumus binomium atau binomial sama saja sepertinya Ya binomium Newton ya istilahnya sama Nah disini maksudnya P itu apa sih? P itu adalah peluang ya Peluang yang ditanyakan Yang ditanyakan itu peluang apa sih? Peluang ya 3 orang belum terimunisasi Berarti peluang tidak dimunisasi sama aja ya Peluang tidak imunisasi Oke dan nnya ini berarti nnya itu berarti adalah total orang ya banyaknya so ya Total seluruh orang gitu Seluruh objek gitu ya Sedangankah ini adalah objek yang dicari peluangnya Jadi objek yang dibicarakan Maksudnya yang dibicarakan ini kalau pada soal ini contohnya berarti yang 3 orang gitu ya 3 orang Totalnya ada 4 orang Oke berarti disini kita dapat Tulis ya bahwa nnya ini adalah 4 Ya knya ini adalah 3 Peluangnya itu berapa? Peluang yang karena ini yang ditanya Yang ditanya itu kan yang belum diimunisasi Berarti sama seperti yang 1 per 10 Karena 1 per 10 ini adalah yang tidak diimunisasi polio ya Berarti ini peluangnya adalah 1 per 10 Berarti dapat kita tulis berarti nk berarti 4 3 Dari p pangkat k P nya itu 1 per 10 Pangkat 3 Oke lalu ini 1 kurang p berarti 1 kurang 10 Pangkat n min k berarti 4 kurang 3 Nah 4 3 ini kan faktorial ya Kombinasi 4 faktorial dari 3 faktorial dikali 4 kurang 3 faktorial Dikali 1 per 10 pangkat 3 ini kan 1 per 1000 Nah ini kan 9 per 10 ya Jadi 9 per 10 ini pangkat 1 Karena 4 kurang 3 itu 1 4 faktorial ini dapat kita tulis 4 kali 3 faktorial Dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial Ya Sebenarnya 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 Nah 3 kali 2 kali 1 ini kan 3 faktorial Jadi kita dapat tulis 4 kali 3 faktorial Oke ya Oke kita lanjutkan Ini berarti dikali dengan 1 per 1000 Ya ini kan dikali 9 per 10 Berarti ini kita langsung saja kalikan hasilnya menjadi 9 per 10 ribu Oke Nah ini kan 3 faktorial yang kita coret Berarti tersisa 4 kali 9 Berarti ini 4 kali 9 per 10 ribu Nah ini dapat kita coret nih 4 Ya ini 4 dibagi 4 1 Ini kan 100 nih 100 Ya ini kan 10 ribu ya Kita ambil 100 dibagi 4 kan 25 Berarti 25 Ini 2.500 Ya Berarti jawabannya adalah sama dengan 9 per 2 ribu 500 ini adalah peluangnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya